Film terinspirasi dari kisah nyata, di mana Jamie usai membacakan buku dongeng, lalu menyuruh dua anak asuhnya untuk tidur. Jamie menerima kabar bahwa orang tua kedua anak itu terjebak dalam kemacetan, sehingga telat pulang, diikuti dia yang menyadari keberadaan seseorang. Terlihat foto wanita hilang, lalu Jamie mendengar pintu yang didobrak dan dikejutkan dengan Ricky yang mengenakan kostum badut. Ricky kabur ke lantai atas, di mana Jamie mencari keberadaannya, lalu terdengar suara rintihan Ricky sebelum akhirnya Jamie diserang hingga tewas. 15 tahun kemudian, scene menampilkan seseorang sedang berdandan menjadi badut, diikuti mobil yang melaju. Terlihat penampakan restoran, di mana sekelompok muda-mudi masuk ke resto itu, lalu di toilet, Brad memberitahukan Mike bahwa dia akan melamar kekasihnya Sarah. Ketika Jill menanyakan rute 137, salah satu pengunjung pria akan membantu mereka, namun Brad menyadari niat buruknya, lalu Sheriff memberitahukan bahwa rute itu sering membuat pengemudi tersesat. Sepulangnya dari resto, pria itu merasakan seseorang mengikutinya, lalu dia pun diserang hingga tewas. Terlihat mobil kelompok itu melaju memasuki rute tersebut, dan di dalam mobil, mereka sedang menertawakan kekonyolan Brad, diikuti mobil yang terus melaju. Mike memberitahukan bensin mobil akan habis, lalu Jill menyadari dompet dan ponselnya tertinggal di resto, membuat Jill panik, karena tanda pengenalnya juga ada di dalam dompet. Sarah menelpon ponsel Jill dan diangkat oleh seseorang yang mengaku memegang ponselnya, dimana pria itu mengarahkan agar mereka tetap berkendara dan bertemu di titik sebelum perlintasan kereta. Kelompok itu pun bergegas, lalu mobil memasuki daerah bernama Clinton, dimana tidak terlihat satupun warga, diikuti mereka yang telah sampai. Pria yang memegang ponsel Jill belum muncul, lalu mereka merasa aneh dengan kota tersebut, yang tidak terlihat satupun warga. Brad seperti mendengar keberadaan seseorang, lalu mereka memutuskan untuk menunggu pria itu, dimana kejadian tersebut membuat mereka tak jadi menonton konser musik. Di malam harinya, dua pria lokal berkendara pulang, dan ketika Dylan sedang buang air kecil, terlihat seseorang di belakang mobil, dimana mereka akan memotong lewat jalan Clinton, walau keduanya menyadari banyak orang menghilang di kota tersebut. Kesal karena pria itu tak kunjung datang, Mike mengarahkan mereka agar mencari pom bensin terdekat, dan ketika akan pergi, Mike memberitahukan mobil mereka mengalami kerusakan mesin. Terlihat seseorang mengamati mereka, namun pria itu pergi saat disapa, diikuti Sarah yang ketakutan, lalu mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan, mereka memeriksa sinyal yang tidak terjangkau, sementara Jill melihat keberadaan sosok badut, dimana dia hampir ditabrak oleh kedua pria itu. Kemudian sosok badut menyerang Billy, membuat mereka panik, lalu terlihat kemunculan sosok badut lainnya yang menewaskan Billy. Mereka pun kabur menjauhi ketiga badut itu, dan bersembunyi di dalam bangkai bus, dimana sosok itu muncul, lalu pergi dari tempat tersebut. Menyadari kepergian sosok itu, Brad mengarahkan agar mereka tetap bersama, lalu kembali kabur, namun para wanita tak sanggup lagi untuk berjalan. Mike dan Dylan pergi memeriksa fun, sementara Jill tertangkap sosok itu, lalu mereka menyadari Jill yang menghilang, membuat Mike sangat marah. Terlihat sosok lainnya, dan mereka pun kabur ke dalam fun, lalu kedua sosok itu menyerang fun, membuat mereka sangat ketakutan. Kemudian pria bernama Frank membantu mereka kabur, lalu dia mengarahkan kelompok itu untuk ikut bersamanya, dimana dia membawa mereka ke lokasi persembunyiannya. Frank mengarahkan mereka untuk tetap tenang, dan Dylan menduga pria itu mengetahui jalan keluar, sementara Jill terikat di markas para sosok tersebut. Jill akan dibuat cantik oleh sosok badut wanita, lalu Frank menceritakan masa lalu kota ini, dimana sejak terjadinya kecelakaan besar, para badut meneror kota itu, hingga penduduk pun lenyap. Beberapa warga menganggap para badut itu hanya mitos, lalu terlihat para warga diserang para badut satu persatu. Dylan juga mengetahui cerita itu, namun dia mengira cerita itu sengaja dibuat, untuk menakut-nakuti anak kecil, lalu terdengar keberadaan seseorang di luar. Frank mengarahkan mereka pergi dari tempat itu, lalu mengendap-endap menuju pintu, dimana terlihat sosok badut dari belakang. Dylan ditarik ke dalam ruangan, dan sosok itu menyerangnya hingga tewas, lalu mereka menghindari badut lain. Brad dan Sarah terpisah dengan teman lainnya, sementara Mike dan Frank bersembunyi di dalam toilet, diikuti pasangan itu yang kembali berlari. Sosok itu mendatangi toilet, dimana dia tak menemukan Mike dan Frank yang telah kabur dari tempat itu, diikuti Brad dan Sarah yang masih dikejar. Keduanya naik ke lantai atas, dan tiba di atas bangunan itu, lalu terlihat sosok badut mendatangi mereka, dan keduanya menyadari hal tersebut. Brad berhasil menghindari jangkauan sosok itu, namun Sarah tertangkap dari belakang, lalu terjadi pertarungan dengan Brad, dimana Sarah berhasil menyerangnya. Brad menewaskan sosok itu, diikuti kemunculan Mike dan Frank, lalu Brad menemukan ponsel Jill, dan menyadari sosok itu bekerja di restoran tersebut. Mereka pun pergi menyusul Jill, namun Frank tidak ikut, lalu terlihat Jill masih terikat, dimana sosok badut wanita mendandani wajah Jill. Ketiganya tiba di mobil Dylan, lalu berkendara mencari markas badut, dan dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Frank yang telah sekarat. Para sosok badut muncul, dan berusaha menangkap mereka, lalu Brad menjauhi salah satu badut dengan kabur ke dalam hutan, dan melihat keberadaan seseorang di dalam rumah. Brad memanggil pemiliknya, lalu masuk ke rumah itu, dimana pemiliknya memarahi Brad, yang berkeliaran di malam hari, dan menyatakan anaknya akan membantu Brad. Mike dan Sarah tiba di lokasi taman anak, lalu keduanya akan kembali ke kota, sementara Brad menyadari, Frank adalah suami dari wanita itu, dan dia adalah ibunya Ricky. Scene menampilkan Jamie diserang oleh ibunya Ricky, lalu Brad melihat kemunculan badut itu, diikuti dia yang keluar dari rumah tersebut. Sosok badut itu adalah Ricky, yang kembali mencari keberadaan Brad, diikuti Mike dan Sarah yang tiba di kota, lalu keduanya melihat kemunculan sosok badut. Ketika kedua sosok itu pergi mencari mereka, Sarah mempunyai ide untuk mengendarai truk tersebut, namun mereka tertangkap sosok itu. Sarah dan Mike telah berada di markas para badut, lalu sosok itu membuka penutup kepala keduanya, dan Mike pun melihat kekasihnya, didandani seperti badut. Mike memberontak agar dilepaskan, dan terungkap sheriff bagian dari kelompok itu, lalu kemunculan Ricky menyerang Jill, yang terus menjerit. Sheriff kesal karena Ricky membunuh Jill, dan dia menyatakan keluar dari kelompok itu, lalu Ricky menyerang sheriff, diikuti kemunculan Brad. Ketika Brad menolong Mike, Sarah menyerang badut wanita, dimana Ricky menyadari mereka, lalu dia terkena tembakan sheriff, diikuti Mike yang diserang para badut. Keduanya kabur menjauh, dan masuk ke dalam truk, lalu mereka ditangkap oleh kedua badut itu, namun Mike menyerang salah satunya, sementara Brad berhasil menendang Ricky. Mike tewas setelah bertarung dengan sosok badut, lalu terlihat mobil yang meninggalkan kota tersebut, diikuti Ricky dan saudarinya Megan, yang masih hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!